Kini sudah banyak sekali inovasi makanan, makanan tradisional dibuat kekinian dengan tambahan beragam topping menarik. Seperti jajanan getas yang biasanya hanya bertabur gula, kini diberi beragam topping. Kalau mau tetap tradisional dengan sedikit variasi, ada di Boyolali, Jawa Tengah. Sego tempong khas banyu wangi Jawa Timur diberi lau krengsengan, iya sapi pedas. Salah satu jajanan jadul getas kini tampil lebih bervariasi. Di tangan salah satu penjual di Malang, Jawa Timur, getas yang biasanya hanya bertabur gula, kini diberi beragam isian seperti coklat dan diberi topping berwarna-warni. Ide mengkreasikan getas ini diperoleh Farida setelah melihat ibunya sering membuat jajanan tersebut. Soalnya ibu saya itu sering buat getas, ternyata enak. Terus saya lihat di pasar-pasar itu kayak getas kok, jarang ya dibeli gitu. Jadi kayak biar makanan tradisional itu lebih up aja gitu. Makak-makak anak muda juga lebih suka sama makanan. Menurut saya rasanya enak, apalagi buat yang suka manis-manis. Sensasi apa nih yang jauh berada dari getas-getasnya dulu? Pas waktu digigir itu, apalagi yang ada isinya itu diumper. Seporsi getas dijual 8.000 hingga 20.000 rupiah. Kalau mau ditambah topping, uang yang harus dibayarkan juga bertambah 1.000 hingga 2.000 rupiah. Kalau yang ini, hidangan tradisional dengan tambahan variasi lauk. Segotempong khas Banyuwangi Jawa Timur yang biasa disajikan dengan lauk ayam goreng di salah satu rumah makan di Boyolali, Jawa Tengah, diberi lauk igas sapi pedas. Iga sapi yang sudah direbus dimasak dengan bumbu bawang merah, bawang putih, irisan cabai dan tomat hingga mata. Sepaket segot tempong igas sapi disajikan dengan kondimen labu, terong dan daun bayam rebus, ditambah gorengan bawang jagung, tempe dan tahu. Untuk modifikasi yang lainnya mungkin terkait bumbu ya, terkait resepnya dari kami sendiri, itu memiliki ciri khas yang berbeda. Jadi bisa didikmati untuk Boyolali, Semarang, atau Solotike, Solo, Jogja sekitarnya. Iganya pakai iga bakar, jadi cocok banget kalau sama orang-orang Boyolali atau Solo Raya, biasanya kan senangnya iga bakar, terus iga bakar pedas, kayak gitu cocok banget. Jadi misalkan yang suka pedas banget itu cocok banget kalau yang iga pedas ini. Segot tempong di rumah makan ini tiba-tiba mulai Rp19.000 hingga Rp40.000 per porsi. Kalau segot tempong iga bakar khas Boyolali, dijual dengan harga Rp32.000 per porsi. Tim Liputan CNN Indonesia